Calon Gubernur Maluku Utara, Beni Laos, meninggal dunia dalam insiden kebakaran speedboot di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Thaliabu, Sabtu 12 Oktober 2024. Mantan Bupati Pulau Morotai itu meninggal dunia akibat luka bakar dan kaki patah dalam insiden tersebut. Diketahui, Beni Laos sendiri telah maju dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara 2024. Beni maju sebagai cagup yang berpasangan dengan Sarbin Sehe dengan nomor urut 4. Putra asli Maluku Utara ini lahir di kota Ternate 8 Agustus 1972. Semasa remaja, keadaan ekonomi mengharuskan Beni putus sekolah di kelas 1 SMA. Ia pun pada akhirnya hanya lulusan SMP dan melanjutkan pendidikan paket C. Meski begitu, kader Partai Demokrat tersebut dapat merajut karir politiknya, bahkan sempat menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022. Putus sekolah pada jenjang SMP tak menggentarkan Beni mengukir karir. Nyatanya, selain sebagai politisi, Beni juga dikenal sebagai pengusaha. Namanya tercatat sebagai Direktur Utama PT Bela Cipta Sarana dan pemilik Hotel Grand Davam Bela Ternate. Hotel Bintang 4 ini berdiri sejak 19 Desember 2007 di kota Ternate, Maluku Utara. Saat masih menjabat Bupati Pulau Morotai, Beni Laos pernah menduduki peringkat pertama kepala daerah terkaya di Indonesia. Tak hanya meniti karir politik dan bisnis, Beni juga dikenal sebagai tokoh yang suka seni musik dan olahraga. Terbukti, ia sering mengeluarkan dana besar untuk pengembangan anak-anak muda di Maluku Utara di bidang seni musik dan sepak bola. Beni kabarnya pernah membantu pendanaan para pemain U13 Maluku Utara di Piala Suratin U13 pada 2024. Beni juga ikut membantu tim Malut Selection 2023 pada Nusantara Open Cup Desember 2023. Terima kasih telah menonton!